Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tiga minggu libur Bagaimana nih kabarnya ibu-ibu Semoga selalu dalam keadaan sehat Dan selalu istiqomah dalam beribadah Dan juga mencari ilmu Amin Allahumma amin Salawat beserta salam Semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW Yang mana atas kesabaran Dan juga doa-doa beliau Hingga kita bisa menikmati Islam Hingga saat ini Dan semoga kita termasuk umat Yang mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti Amin Allahumma amin Kepada Bapak Imam Bayhaki selaku general manager dompet doa Yang kami hormati Yang kami hormati Kepada Bapak Ustaz Ahmad Fauzi Qasim Yang akan mengisi kajian online hari ini Yang kami hormati Kepada ibu-ibu Ukti-ukti yang hadir hari ini Yang kami sayangi Perkenalkan saya Emil dari Klinik Al-Quran Dompet Doa Fahongkong Yang insya Allah akan memoderatori acara hingga satu jam ke depan Langsung saja saya akan bacakan susunan acara siang hari ini Yang pertama pembukaan Yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran Yang ketiga Pembacaan ayat suci Al-Quran Yang akan dibacakan oleh Ukti Supartini Dari Klinik Al-Quran DDHK Yang ketiga acara inti Yakni pemaparan materi oleh Ustaz Ahmad Fauzi Qasim Dengan tema Menggapai Keberkahan Hidup Yang keempat Saya citanya jawab Dan yang terakhir Doa sebagai penutup Untuk menyingkat waktu Marilah kita buka acara ini Dengan membaca umur Quran Al-Fatiha A'udzubillahiminasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanirrahimim Maliki yawmiddin Iyakana'abudu wa iyakana'sta'in Ihdinas suratul musta'im Surat al-lazina'an'amta'alayhim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatihah 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 yang kita pahami sebagai kampung akhirat yang itulah nanti kita akan tinggali abad dan abada selamanya oleh karenanya bagi orang-orang yang beriman akan memahami bahwa ketika kita hidup di dunia yang Allah berikan masa kontraknya tidak lebih dari rata-rata ya 60-70 tahun kata Nabi berarti ada masanya kemudian kita akan kembali kembali kemana? kembali ke alam abadi yaitu alam akhirat Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita umur umatku kata Nabi tidak jauh-jauh antara 60-70 tahun kalau ada yang lebih daripada itu tidak banyak dan bukan berarti ketika kita usianya masih 20-30-40 masih merasa waktu kita masih panjang belum tentu karena ada di antara kita yang duluan ada orang yang wafat bahkan baru lahir sudah meninggal dunia ada anak-anak kita yang mungkin sebelum balik sudah wafat ada sahabat-sahabat kita yang belum menikah misalnya sudah Allah wafatkan artinya tidak ada satupun di antara kita yang tahu batas ajal kita oleh karena bagi orang yang beriman kita tidak boleh takut atas kematian tapi kita harus mempersiapkan kematian yang indah untuk kemudian kita akan masuk ke alam-alam tahapan-tahapan kehidupan berikutnya Rasulullah SAW menyampaikan dalam sebuah hadis dalam kitab Al-Abba'in Al-Nawawiyah di hadis yang ke-40 apa pesan Nabi? baginda Nabi suatu ketika memegang pundak pundak siapa? Abdullah ibn Umar anaknya Umar bin Khattab yang bernama Abdullah akhaza Rasulullah SAW biman kibayi kata Abdullah ibn Umar suatu ketika baginda Nabi memegang pundak aku kemudian Rasulullah berkata kun fid dunia ka'annaka zaribun aw'abiru sabilin apa kata Nabi? jadikanlah dunia jadikanlah kita hidup di dunia ka'annaka zaribun seperti orang asing apa maksudnya? bukan orang yang memang tinggal mentap selamanya di situ yang kita pahamnya sebagai orang perantau orang asing aw'abiru sabilin atau orang yang sedang musafir kalau kita merantau di Hongkong berarti kita akan ada waktunya kita kembali ke kampung halaman sama kayak kita tinggal di dunia dimanapun kita menetap kata Nabi anggaplah dirimu seperti orang yang sedang berpergian atau anggaplah dirimu seperti orang yang lagi merantau yang harus kembali ke tempat yang abadi di kampung halaman kita yaitu kampung akhirat kalau kita lihat fase kehidupan kita saat ini kita baru masuk kepada fase alam dunia dari alam ruh alam kandungan alam dunia lalu kemudian ada masa yang cukup panjang yang harus kita lewati ada alam kubur alam barzah ada kehancuran alam semesta yang kita pahami sebagai kiamat ada yang mulba'af hari kebang kita ada yang mulmahsyar hari orang semua dikumpulkan dalam satu tempat ada syafaat ada hisab perhitungan amal kita ada kemudian penyerahan catatan amal ada mizan ada telaga ada surat lalu kemudian kampung halaman kita antara surga dan neraka ini tahapan yang akan kita lalui oleh karanya tidak ada yang kita banggakan ketika kita hidup di dunia ini tidak ada yang kita kemudian ujubkan dari aktivitas kita ataupun apapun yang kita miliki kecuali kita mengharap ridha Allah agar kita kemudian ditempatkan yang terbaik di isi Allah di klak di akhirat nanti ini hadisnya Nabi tadi ya lalu kemudian disampaikan oleh Ibn Umar idha ketika kalian berada amsaita di sore hari falatan tadiril sobaha gak usah menunggu sore subuh hari wa idha asbahta kalau kalian sedang ada di pagi hari falatan tadiril nasa'a jangan engkau menunggu sore hari jadi ini memahamkan kepada kita bahwa kita gak boleh berangan-angan ngelamun nungguin waktu enggak gitu tapi kerjakan aktivitas yang kita lalui semata-mata mengharap ridha Allah jadi niatkan kita bekerja di luar negeri pun mengharap ridha Allah bekerja karena Allah agar kemudian aktivitas kita dicatat amalia ibadah kita di sisi Allah sebagai amalia terbaik dan menjadi investasi klak di akhirat nanti jadi gak boleh kita ngelamun ah nanti nunggu sore gitu dia ngapain jadi kalau misalnya kita lagi ada di sore hari kerjakan di sore hari fikir ibadah aktivitas apapun kita lakukan ketika kita di pagi hari pun sebaliknya kita gak perlu nunggu sore hari lakukan aja amalia-amalia yang bisa kita lakukan saat ini karena belum tentu nanti kita sampai sore siang udah disabut rohnya oleh Allah bahkan kawan-kawan yang ada di Hongkong kan kita gak tahu apa kemudian di Hongkong kita bisa selamat dan bisa pulang dengan selamat utuh nyawa kita dan raga kita karena ada rekan-rekan kita yang di ujian Allah dengan kematian meninggal di rantau gak tahu umur kita kapan gitu ya maka kemudian kita beringin kembali 3-4 tahun ini kita gak pulang gak ketemu orang tua kita gak ketemu suami kita gak ketemu anak kita bisa jadi ini pertemuan yang terakhir lewat zoom lewat online kita gak tahu maka yang terbaik adalah persembahkan amalia terbaik sebisa mungkin saat ini yang kita lakukan karena kita gak tahu usia kita sampai kapan maka lakukan amalia di waktu sehatmu sebelum datang sakitmu dan lakukan amalia kebaikan sewaktu hidupmu sebelum datangnya mautimu mautika itu adalah matimu meninggalnya oleh karenanya bagi orang-orang yang beriman akan memahami bahwa waktu itu sangat berharga ada dua kenikmatan yang kadangkala kita lupakan kata Nabi ni'matani makhubun dua kenikmatan yang kadangkala kita lupakan apa itu as-sihah kesehatan wal-farof dan apa itu farof itu kesempatan jadi kadangkala kita baru ingat kepada Allah itu ketika kita sakit baru merasa pentingnya ibadah kalau kita sakit jadi mempunyai yang sehat yang mau ibadah haji ayo niatkan kita nabung untuk haji yang mau ibadah umroh niatkan kita dipermudah untuk ibadah umroh yang suatnya masih sempurna duduknya rukuknya sujudnya ayo lakukan dengan sempurna yang masih sehat untuk puasa lakukan dengan baik puasa kita jangan sampai kita kemudian menunggu ibadah kita di saat kita sudah rentah sudah tua yang susah untuk kemudian ibadah dengan sempurna kita ini dulunya lemah bahkan gak ada gitu ya lalu kemudian tambah gede tambah besar tambah kuat apapun bisa kita lakukan teman-teman di sana kan kalau belanja ke pasar kan luar biasa itu bawaannya kan ya bawa gledegan apa tuh bawa barang-barang gitu Masya Allah karena biasa naik turun tangga lantai satu lantai dua lantai tiga kan saking kuatnya tapi nanti ada masanya kemudian kita mengkuatin dari yang kuat itu menjadi lemah dan kemudian rambut kita memutih ada masanya itu oleh kanannya ketika kita masih sehat lakukan dengan sebaik mungkin dan juga ketika kita punya kesempatan peluangan ayo kita isi dengan kajian-kajian klinik Quran ya jadi waktu-waktu yang berharga di hari libur kita manfaatkan untuk kebaikan karena belum tentu di hari-hari lainnya kita bisa melakukan hal yang terbaik di antara hari yang memang saat ini kita diberi kesempatan untuk menimba ilmu baik ada satu pesan satu pesan bahwa setiap di antara kita umat muslim yang tinggal di dunia gitu ya butuh yang namanya berkah kalau kita habis tahlilan dapatnya berkat gitu ya sama sebetulnya berkah berkat gitu ya apa sih berkah itu al-khair al-wafir kebaikan yang melimpah ya kebaikan yang melimpah atau kebaikan yang terus mengalir jadi berkah itu bisa didapatkan misalnya dari harta yang kita miliki orang berusaha orang berikhtiar dapat gaji dapat apa namanya bisyaruh kafalah atau apapun gitu ya kalau misalnya diberkahi oleh Allah insya Allah bisa dinikmati itu hasil usaha kita bisa dinikmati bisa punya rumah bisa sekolahin anak gitu ya bisa bantu orang tua bisa untuk ibadah haji enak tapi kalau misalnya harta kita segede apapun tapi Allah gak berkahi rasanya kurang terus buat ibadah susah gitu ya bahkan utang semakin banyak gitu jadi kita mohon kepada Allah keberkahan rezeki keberkahan hidup keberkahan keluarga keberkahan umur agar kemudian kebaikan itu terus melimpah mengalir dalam diri kita lalu gimana caranya agar hidup kita berkah maka ada cara ya menurut Imam Maghazi Ash-Sharkawi terkait dengan kunci keberkahan ternyata orang kalau ingin dapat keberkahan ya keberkahan hidup di dunia maka ada cara caranya dengan cara apa melakukan amalan atau sifat-sifat yang terpuji pertama malu atau al-hayat banyan Nabi Muhammad s.a.w. dalam sebuah hadis menyampaikan al-hayat syuhbatum minal iman malu itu cabang daripada iman jadi iman itu ada cabangnya cabangnya iman itu kila tujuh puluhan cabang satu diantaranya adalah al-hayat apa al-hayat itu malu kalau orang punya malu gitu ya kita nanti akan melakukan sesuatu yang tidak Allah ridai itu tidak setelah merta kita lakukan malu kalau kita makan sambil jalan malu kita kalau makan sambil berdiri malu kalau kita makannya sembarangan gak halal asal makan jadi kalau kita tinggal di Hongkong mungkin aktivitas makan itu gak mudah seperti di Indonesia walaupun toko-toko Indonesia juga cukup banyak di sana termasuk juga roti halal juga sudah ada yamca juga sudah kita bisa lakukan di lantai lima masih duancai atau kemudian kita bisa beli roti yang halal tapi terkadang kemudian karena kita gak merasa malu maka semua dihantam semua wah ini makan enak gak tau hal-haram yang hantam lagi wah ini minumannya enak kita gak tau hal-lapa haram hantam lagi maka kita butuh namanya malu malu untuk kemudian juga tidak berbuat baik malu gak sholat malu gak ibadah malu pada Allah malu gak bersedekah malu gak berzakah malu berbuat maksiat jadi Allah itu bisa memantau kita karena Allah gak butuh tempat Allah itu bisa melihat dengan luar biasa sampai kita ngumpet dimanapun dalam keadaan gelap kemudian jatuhlah sesuatu yang bentuknya lebih kecil dibandingkan jarum kita mungkin gak kelihatan tapi Allah nampak apa yang kita lakukan bahkan tidak hanya zahir mungkin kita ketemu orang bisa senyum senyum seolah-olah kita prihatin seolah kita merasakan kebahagiaan ke orang lain tapi belum tentu kadang-kadang hati kita ada hati kebencian hati kedenkian nah yang bisa tahu siapa Allah oleh karenanya butuh yang namanya al-hayat malu dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala yang kedua kunci keberkahan dengan cara kita memperbanyak bersyukur setiap kita makan apa doanya Alhamdulillah illadhi at'amana wasaqana wa ja'alana minal muslimin kita bangun tidur Alhamdulillah illadhi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi musyur jadi pujian-pujian itu harus terus kita sampaikan ba'da sholat kita subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa allahu akbar memuji Allah bertasbih pada Allah dan hakikatnya pujian-pujian itu yang berhak adalah Allah memuji mahluk Allah sejatinya memuji Allah subhanahu wa ta'ala maka kita harus bersyukur kenapa nikmat Allah lebih banyak dan tak bisa terhitung dibandingkan pujian-pujian yang Allah berikan kepada kita namun sayangnya kita tidak memuji Allah bahkan kemudian mengkufuri nikmatnya Allah apa kata Allah padkuruni adkurkum perbanyaklah ingat kepadaku maka aku akan mengingat wa syukuruli dan bersyukurlah kepadaku walat takfurun dan janganlah engkau mengkufuri atas nikmatku maka maka ada doa yang dipanjatkan oleh Muad bin Jabal Muad bin Jabal itu seorang sahabat nabi yang gagahnya luar biasa waktu masuk islam usianya masih remaja 18 tahun ketika perbaikan kepada nabi dia bersama 69 orang-orang dari Yathrib atau Madita ketika haji kemudian berbaikan kepada nabi dan meminta nabi untuk hijrah dari kota Mekah ke Madinah saking senangnya baginya nabi kepada Muad bin Jabal karena beliau Masya Allah masih muda tapi pemahamannya luar biasa bahkan diutus kiamat sebagai duta zakat dan juga da'i suatu ketika kemudian Muad bin Jabal didekati oleh nabi dipegang tangannya dengan erat wallahi ya muad demi Allah ya muad saya cinta pada engkau kata nabi saking bangganya lalu saya berwasiat kepadamu saya mewasiatkan sesuatu kepadamu apa ya nabi janganlah engkau meninggalkan melupakan doa di setiap akhir solat ini bisa dimaknai sebelum salam atau setelah salam berikir apa itu tiga permohonan kepada Allah Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik Allahumma Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik ya Allah aku mohon pertolongan kepada engkau ya Allah untuk apa yang pertama ala zikrika senantiasa senantiasa mengingat yang kedua wa syukrika senantiasa bersyukur kepada engkau yang ketiga wa husni ibadatik diperbaiki ibadah kepada engkau jadi ini doa tiga doa yang diamalkan oleh Muad bin Jabal diajarkan oleh baginda nabi agar kita pun sebagai umatnya bisa melakukan bisa mengamalkan Muad bin Jabal yang Masya Allah dekat dengan nabi yang kata nabi kalau kau mau tahu halal haram sesuatu tanyalah kepada Muad bin Jabal artinya apa Muad itu seorang yang fakih paham terhadap agama yang lurus yang baik nah kalau beliau saja Muad bin Jabal saja berdoa pada Allah agar yang pertama Allah ma'inna ala zikrika senantiasa mengingatmu artinya bisa jadi Muad sesuatu ketika suatu saat bisa lupa dengan Allah yang kedua wa syukrika bisa jadi Muad bin Jabal sebagai manusia juga kadang gak mensyukuri nikmatnya Allah yang ketiga wa husni ibadatik belum tentu siapapun diantara kita ibadahnya akan terus na'udzubillah jangan-jangan kita baik di akhir hidup kita suhu khatimah tapi kita pengen kemudian husnul khatimah maka doa inilah yang diajarkan baginda nabi kepada Muad bin Jabal agar kita senantiasa mengingat Allah mensyukuri nikmat Allah dan diperbaiki ibadahnya dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala oke yang ketiga menurut Imam Maghazi Ash-Shartawi agar kita dapat keberkahan hidup di dunia maka kita bisa melakukan amalan yang terpuji yaitu Al-Kalamu Ta'ib apa itu pembicaraan yang baik jauh dari dusta jauh dari celaan jauh dari hinaan jauh dari sesuatu yang membingung perasaan orang lain maka caranya agar kita bisa berkalam bercakap bercengkrama berkomunikasi dengan baik maka kita perlu senantiasa berzikir dengan lidah kita jadi orang yang biasa Astagfirullah atau Salawat Subhanallah Alhamdulillah ketika dia akan ngomong itu akan ditata oleh Allah tapi kalau mulut kita jarang berzikir kita kasih makanan asal aja dimakan kalau kita mohon maaf kita gak ngomong nyebut daerah ada satu daerah di daerah di Indonesia yang karena dia gak paham agama gak ada aturan semua dimakan monyet dimakan tikus dimakan anjing dimakan maka karena semua yang dimakan sesuatu yang gak terjaga maka apa yang diucapkan dari lidahnya itu seperti apa yang dia makan gitu ya jadi lidah kita akan tertata dengan ucapan yang baik kalau kita senantiasa berfikir dan yang kita masukkan ke dalam lidah kita dan perut kita sesuatu yang halal dan toyib yang keempat birrul walidain berbakti kepada kedua orang tua jadi orang tua kita yang masih hidup banyakin doa agar diberi kesehatan oleh Allah sering-sering berkomunikasi pulang-pulang cium tangan ngedoain gitu ya berikan sesuatu yang terbaik buat orang tua kita karena ada masanya kita nanti gak bertemu lagi dengan orang tua kita mungkin bagi teman-teman yang disini masih bisa jumpa dengan orang tua kita tapi suatu ketika kita akan berpisah dengan mereka tapi ada satu pesan dari baginda Nabi ketika ada sahabat Nabi yang bertanya kepada Rasulullah s.a.w. s.a.w. seseorang dari Bani Salimah apakah ada sesuatu yang bisa kita lakukan amalan kebaikan sebagai tanda kepada kedua orang tua kita yang sudah meninggal ternyata ketika orang tua kita sudah wafat bukan selesai begitu aja hubungan kita dengan orang tua masih nyambung sampai kapanpun kalau diantara kita disini peserta yang ngaji di MPO ini ada orang tuanya yang sudah wafat jangan anggap orang tua kita itu sudah meninggal selamanya enggak yang meninggal itu apa jasadnya fisiknya mati masuk ke alam kubur dimakan cacing belatung bisa rusak bisa hancur rata dengan tanah sama kayak hewan binatang sama kayak makhluk Allah yang lain tapi sejatinya diri manusia enggak itu yang mana yang ruhani ruh yang nanti kemudian ketika di surga nanti akan diganti casingnya jadi yang sekarang hadir ada mbak Emil ada mbak Supartini ada mbak Ayu ada mbak Sulastri mbak Sawitri mbak Umainah ada siapa lagi disini mbak Artem mbak Henni mbak Odilia mbak Maksima Sunar Sri Rahayu mbak Rimah mbak Swartini mbak Ismulin dan sebagainya termasuk teman-teman yang hadir di Facebook ini kan yang saya lihat ini kan hanya casingnya casing kayak HP itu ada casingnya ini casingnya gak kelihatan ya casing jasadnya yang nanti kemudian tambah tua tambah tua tambah top apa tuh mbak Emil tambah top tua kompong peyot akan ada masanya nanti akan semuanya nanti semuanya kita akan hancur dengan tanah sama rata dengan tanah terus apakah kemudian orang yang dikubur itu sudah gak ada sama sekali kalau sudah gak ada sama sekali kenapa kita kenapa kita diperintahkan mengucapkan salam Assalamualaikum ya ahlal kubur wa inna insyaallah bikum lahikun nah itu salam kepada ahli kubur yang kita gak butuh jawaban mbak Swartini jadi kalau kita lewat kuburan salam gak perlu kita butuh jawaban mbak Emil kok gak dijawab-jawab ya sama yang punya kuburan ya itu dia itu dia kalau kita misalnya kemakam di daerah Kediri di daerah mana lagi itu daerah Malang yang makamnya di gunung kita salam kok gak jawab-jawab ya salamnya gitu ya ya mereka tuh ada ruhani ada di alam barzah sekarang alam barzah itu alam yang kemudian memagri ya membatasi antara dunia dan akhirat mereka tuh gak bisa hadir ke kita tapi mereka bisa melihat aktivitas yang dilakukan oleh anak cucunya karena apa mata mereka tajam bisa melihat kita jadi kalau misalnya ada anak cucunya itu berbuat mahasiat orang tua kita yang ada di alam kubur itu nangis Allah gitu nangis mereka kalau ada orang tua yang di alam kubur kemudian anak-anaknya berbuat baik sedekah diniatkan untuk orang tua baca Quran diniatkan untuk orang tua kirim fatiha ila ruhi itu orang yang ada di alam kubur itu kuburannya tambah gede mbak tambah luas dalam barzah itu kuburannya adem disirami ya Allah sedih banget tuh kenapa ada kiriman doa orang-orang yang di alam barzah ini kan gak bisa ngapa-ngapain dalam artinya gak bisa ibadah gak bisa nambah sedekah gak bisa ngaji di klinik Quran kan udah mati tapi apa dia menunggu kebaikan dia dapat kebaikan karena dia punya ilmu selama di dunia dia pernah sedekah jariah wakaf gitu ya dia juga punya anak yang soleh nah kalau misalnya anak soleh anaknya itu gak berbuat kebaikan maka orang-orang yang dalam kubur itu menyempit 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 ya Allah sesek banget ya Allah jadi alam barzah itu orang namanya di alam ngetem nunggu datangnya kiamat ya terus mereka ngapain ya cuman ngerasain aja dua hal kalau gak kenik matan kubur atau kenik kok matan kubur pakai kof jangan salah nih kalau kita selawatan ya ilahi sallimil ummah minal afati wal niqmah pakai kof jangan pakai a'in selamatlah selamatkanlah kita dan umat temen kita saudara kita orang tua kita siapapun minal afati dari segala penyakit wal niqmah pakai kof dan kesengsaraan dan apapun yang membuat kita gak nyaman jadi kalau doanya kita ilahi sallimil ummah minal afati wal ni'mah pantas gak dapat nikmat-nikmat terus karena doanya ya Allah jawabkan saya dari kenikmatan jadi belajar pentingnya belajar ngaji itu penting banget contoh apa bedain kof dengan a'in gitu ya contoh misalnya kata kata kaulan sadida kaulan ucapan sadida yang lembut tapi kalau kaulan syadida ucapan yang keras yang kasar beda sin dengan sin beda makna nah ini pentingnya kita belajar ngaji nah kembali ke sini maka ternyata bagian Nabi mengatakan orang-orang yang sudah meninggal dunia itu masih butuh kita butuh dari anak-anaknya dan ketika kita melakukan kebaikan itu tanda bakti kita kepada orang tua yang sudah wafat apa kata Nabi ya na'am betul ada amalan yang harus engkau lakukan apa itu as-salatu alaihima banyakin doa untuk mereka wal istighfar lahuma dan mintakan ampunan untuk kedua orang tua kita jadi kalau kita gak pernah kirim doa ya pada sholat males ngedoain orang tua seolah orang tua sudah selesai di alam barzah sana ini sudah gak berbakti lain kepada orang tua padahal ini hadisnya selesai jelas jadi ketika orang tua sudah wafat bukan berarti tugas kita selesai ada kebaikan ada kebaikan yang membuat orang tua kita di alam barzah itu semakin indah semakin nikmat selain dengan amaliyah dia ketika masih hidupnya juga amaliyah anak cucunya apa itu doa banyakin istighfar mintakan ampunan kirimin doa kirimin fatiha baca kur'at baca kur'at dengan apa dengan yasin dengan wakiah dengan al-mulak dengan al-kafi apapun ya Allah saya baca kur'at doanya kur'atnya ini pahalanya saya kirimkan untuk orang tua ya Allah baik bagus sedekah misalnya teman-teman mampir ke Dede Hongkong di kantor saat imam saya mau sedekah kalau zakat memang untuk kita karena itu wajiban sedekah atau wakaf mohon diterima sedekah doanya pahalanya dikirimkan untuk almarhum bapak saya nyambung saya sedekah makanan di pengajian teman-teman di Malista Alim di kelompok pengajian setiap hari Ahad beberapa teman di Victoria di Yunlong di Tunmun di Taipo di Hanghao dimanapun kita kemudian nyediain makanan diniati sedekah untuk orang tua banyakin jadi insya Allah kalau orang sedekah itu kata Allah aduh orang sedekah itu Masya Allah digahanti digahanti oleh Allah bukan hanya dunia tapi akhirat juga bahkan bahkan kata Allah dalam surat sahabat apa-apa 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 yang kau infakkan kau sedekahkan apa kata Allah aku ganti maka kalau orang yang banyak sedekah itu gak bingung hidupnya sedekah dengan apa Ustaz? dengan uang kita dengan pikiran kita dengan kita jadi volunteer membuat orang jadi mudah untuk berzakat bersedekah lewat dari Hongkong membuat orang jadi mudah ngasih saran ngasih pendapat ngasih petunjuk memudahkan urusan orang itu kembali kepada diri kita harikatnya jadi kalau kita sedekah yuk sedekah yuk buat yatim piatu yang butuh itu bukan yatim piatunya yang butuh itu kita mereka jadi wasilah kebaikannya ada musolah ada di Hongkong mau buat musolah yang butuh itu musolah bukan musolah yang butuh itu kita musolah jadi wasilah kebaikannya ada pengajian kita bawa makanan bukan pengajian itu butuh makanan dari kita kita yang butuh pahala dari Allah ini loh ada pengajian kasih makanan jadi bicara sedekah ini jangan setengah-setengah dan sedekah itu luas maknanya semua kebaikan itu sodakob ada kawan-kawan yang diterminit oleh majikan konsultasi kita terima ini bahas sarannya begini begini ada teman-teman kita yang sakit diwancai atau dimana kita dirutunji atau apa di rumah sakit yang bisa kita datangi kita datangi itu bagi dari sedekah ada teman-teman yang kemudian linglung gak tahu tempat dimana dia pusing karena mungkin mohon maaf ya habis di interminit banyak utangan gitu ya kemudian keluarga di Indonesia gak tahu menau lalu dia pengen nginep di shelter kasih tempat yang terbaik ini namanya sedekah kita buat pengajian teman-teman yang bisa ngajari-ngaji lalu diajarkan ke yang itu sedekah jadi jangan jangan kita mempersempit diri kemungkinan kita gak bisa berbuat baik karena apa ketika kita mendoakan orang lain kita berbuat baik kepada orang lain hakikatnya itu kebutuhan kita balik ke kita lagi dan Allah memberikan yang terbaik dibandingkan apa yang kita berikan oleh karenanya kalau kita sedekah kita berbuat baik kita beramal jangan lupa niatkan juga untuk orang tua kita yang kedua kalau orang tua kita punya janji punya utang punya nazar sebagai anak ahli waris itu gantiin bayari oh iya orang tua saya pengen kurban tahun lalu pengen mengat kurban kita kurban atas nama orang tua kita pengen banget umroh 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 kan atas nama orang tua orang tua kita punya pengengan lakukan pengengan orang tua yang ketiga ini penting nih ketiga nih kalau di Jawa kan ada namanya Arisantrah kita tuh mudik tuh seneng kalau ada orang tua masih ada orang tua pada kumpul tuh kakak adik bawa anaknya bawa suaminya pasangan hidupnya eh pas orang punya udah wafat ribut waris gak pernah ngumpul ribut terus ini memang gak disini disana di Indonesia kalau yang jamaah dihokong insya Allah enggak enggak beda enggak enggak dan doain semuanya baik jadi ada orang tua enggak ada orang tua kita harus ngumpul syaturrahim apa kata Nabi wasillah terrohimi dan sambunglah rahim apa terrohim hubungan nasab persaudaraan entah dengan kakaknya ayah adiknya ayah kakaknya ibu adiknya ibu sepuku bonakan siapapun simbah gitu ya yang orang itu gak nyambung nasabnya dengan kita kecuali dengan orang tua kita artinya karena orang tua itulah kita ada hubungan darah dengan mereka misalnya siapa bule pakle pakde bude sepuku siapapun kita sambung satu itu bagian dari tanda bakti kepada orang tua yang sudah wafat jadi gak boleh diputus orang-orang yang ada hubungan dengan orang tua kita gak boleh yang terakhir yang keempat memuliakan teman orang tua kita walaupun gak ada hubungan nasab makanya sekarang kita kalau punya anak pahamin deh ini loh teman ayahmu ini teman ibumu gitu ya nanti kalau kita yang meninggal dunia maka anak kita yang menyambungkan satu rahim sebagai apa tanda bakti kepada orang tua kepada kita ya baik itu kaitan dengan cara kita berbakti kepada orang tua yang sudah wafat dua lagi nih dua lagi ya sebelum kita tanya jawab karena disini sudah jam setengah tiga disini setengah empat jangan lupa yang ada kopi diminum kopinya yang ada teh gitu ya ada bakso bakso malang dimakan baksonya gitu ya oke kona'ah yang keempat apa tuh kona'ah itu nrimo nrimo itu maksudnya apa ketika Allah berikan risih sukurin nikmati jangan ngerasa kemudian Allah itu gak adil Allah itu kemudian ngasih ke kita itu sesuatunya kok buruk terus gak boleh gitu walaupun sifat manusia itu keluh kesah lagi kikir tapi itu sifat yang harus disingkirkan dihilangkan ketika Allah berikan kebaikan kita kadang lupa pada Allah tapi ketika Allah berikan ujian cobaan kita ngerasa Allah itu gak adil dan yang terakhir terakhir nih kunci agar dapat berkah mudawamah wal istiqomah apa tuh mudawamah wal istiqomah dawam jadi kalau ngaji sehari lima ayat lima ayat tiap hari jangan dihilangkan oh ustaz sekarang ngajinya lima jus gak apa-apa tapi besok jangan sampai gak ngaji makanya amalan yang terbaik kata nabi itu amalan yang sedikit aduamuha waingkola tapi dia dawam walakum sedikit misalnya begini ah saya selatuha dua rokat tapi tiap hari dilakuin dua rokat itu baik atau empat rokat jangan sampai kemudian ah saya pengen terhajud ustaz berapa rokat 40 rokat besoknya kalau nguruh sholat lagi gak boleh gitu jadi dikit tapi kemudian dawam dan istiqomah kalau mau istiqomah teman-teman yang disini bergaulnya juga dengan orang-orang yang baik karena kita kadangkala kadangkala hidupan kita ini kan imannya naik turun dan kalau kita bergaulnya dengan teman-teman yang baik insyaallah kecipratan baik tapi kalau bergaulnya dengan kawan-kawan yang gak sholat gitu ya hari ahad dipakai harusnya buat tahlim kajian buat tambahan ilmu malah kemudian misalnya kita foya-foya kita ke club malam ya na'udzubillah jadi akhirnya kemudian kecipratan ke situ oleh karenanya teman-teman semuanya ini adalah kunci keberkahan enam kunci keberkahan yang bisa kita amalkan menurut ulama Imam Maghazi Asharkowi yang ini bisa memberikan dampak positif buat kehidupan kita apalagi kita dirantau teman-teman tuh dirantaunya dua loh dirantau di Hongkong sama dirantau di dunia gitu ya semoga penampaan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Masya Allah sangat bermanfaat kajian yang diberikan oleh Ustaz Ahmad Fauzi Qosim baiklah bagi teman-teman yang ingin bertanya silahkan dibuka mute-nya silahkan kalau ada yang bertanya mumpung gratis Masya Allah belum ada yang bertanya kalau begitu ayo yang lagi di kantor ada yang nanya enggak sebentar Bapak ini oh ya ini lagi masak di dapur baik Ustaz bagaimana cara mengirimkan apa kan kalau orang tinggal cara mengirimkan doanya apa dikhususkan ibu nama ibu atau nama Bapak baik baik terima kasih teman-teman semuanya kita baca tahlil yasin itu bukan amalan karangan itu amaliyah para ulama yang disepakati bahwa ketika kita mendoakan ketika kita baca Quran niatkan 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 untuk apa makanya ada ada kata-kata doa itu ya pas tahlil Allah ma taqobbal wa ausil sawabama korona humil kur'aril alim apa itu artinya ya Allah taqobbal terimalah wa ausil dan sambungkan tawabah pahalanya ma koronahu apa yang kita baca yasin kuluhu falak anna subhanallah tahlil itu kalimat-kalimat yang baik semuanya al-kafi waki'ah kemudian al-rohman al-mulak atau apapun untuk apa kita hadiahkan hadiah tawasil lah warahmatan nazilah wabarakatan syamilah ilah hadrati habibina untuk baginda nabi istrinya gitu ya sahabatnya untuk para ulama para syuhada para solehin untuk suruh alikubur warna khusuh khususon dan khususnya untuk abaina ayah kita ba'um mahatina ibu kita gitu ya jadi sedekah yang kita lakukan baik sedekah berupa makanan baca quran niatkan ya Allah saya sedekah makanan niat untuk al-marhum bapak ibu ya Allah saya baca quran niatkan pahala ini untuk bapak ibu jadi dalam hati kita ada masalah hati kita ada niatan niatkan semua kebaikan itu juga diniatkan buat pahalanya disampaikan untuk ayah ibu kita makanya kenapa ada kata karena kan orang tua masih hidup emang ustaz masih hidup mereka memang bukan fisiknya ruhnya masih ada buktinya apa kan mereka nanti di alam alam akhirat dibangkitkan lagi dihitung amaliyahnya berarti kan orang tua kita masih ada masih dimana di alam barzah memang gak berwujud lagi fisik kayak gini walaupun ada orang-orang yang hafal quran fisiknya masih utuh gitu ya tapi ruhnya masih ada dan mereka itu melihat aktivitas kita walaupun mereka gak mendatangi kita karena mereka sudah terpageli oleh alam barzah tapi tembus kayak kaca gitu ya demikian mbak emil mbak emil mbak emil terus kalau ibu sama majlis itu iman tuh rasa polis tapi kalau pulang ke rumah kebajikan lagi terus iman sudah maksud saya ketika itu sama teman-teman sama orang-orang sholah itu saya itu tergerak untuk melakukan perbarisan nasi terus selamat sampai kecepat tapi ketika jauh dari mereka itu malas untuk sholat malas untuk nasi bagaimana cara membosor hati membosor iman sampai tetap up oke saya waktu tinggal di hongkong 2011-2013 itu kajian online itu gak pake zoom pake hp nyambung 70 orang jam 10 malam gitu jadi saya masih inget banget teman-teman lagi ada yang lagi masak-masak masih lapar kan belum makan habis sediain buat apa namanya majikan gitu kan maghrib kan ramai kan ada lagi sudah mohon maaf sudah tidur gitu ya saking mantepnya ngorok gitu oh ya ada juga saking capeknya gitu ya nah artinya begini begini makanya kata Abdullah Ibn Abbas tanda orang bahagia ini belum sampai akhirat loh ya masih di dunia itu ada 7 indikatornya apa sih Ustaz? nah ini 7 indikator orang bahagia di dunia pertama adalah orang yang kolbun syakirun punya hati yang penuh dengan kesukuran yang kedua al-azwaj as-solihah punya pasangan hidup yang baik yang ketiga al-awlat al-abror punya anak yang solih yang solihah yang keempat ya orang yang mal hartanya halal dapat dengan cara yang halal ya dan yang kita makan halal yang kelima umur barokah umur yang dipakai untuk kebaikan ya yang keenam tafakku fiddin mendalami ilmu agama yang ketujuh al-bi'ah as-solihah lingkungannya baik nah saya paham banget ya ketika masuk ke rumah majikan itu kan banyak tanda-tanda disitu ya tanda-tanda disitu kita jadi gak tenang gak nyaman kenapa saya ambil sisi kebalikannya ya ketika teman-teman sudah disana maka cobalah walaupun lingkungan majikan itu kerasanya gak nyaman gimana caranya agar malaikat hadir di rumah itu malaikat tuh gak masuk ke sebuah rumah pertama yang ada anjingnya ini malaikat rahmat ya malaikat rahmat malaikat kasih sayang jadi dia masuk tuh aduh males banget nih ada ada makhluk yang namanya anjing tuh males banget yang kedua ada patung kan di teman-teman banyak patung susah ustaz ya kan di pojokan ada patung di kamar ada patung yang setiap pagi pakai ini di depan pintu rumah majikan juga ada patung juga maka harus diimbangi dengan cara apa dengan cara kita sewaktu-waktu kosong kita pakai lah itu tempat sholat pakai lah kita ngaji walaupun mungkin dalam kondisi yang tidak sempurna sebisa mungkin jangan ngilangin jadi kalau kalau misalnya kita sudah masuk ke rumah majikan sholatnya kita tinggalin gak ngaji juga kalau kita lihat youtubenya malah dangdutan terus gitu ya gak ngaji gak tilawa gak ada kajian online yang saya tadi sampaikan gitu akhirnya apa malaikat tambah gak mau masuk ke situ kalau malaikat gak tambah masuk yang masuk siapa ya setan kalau setan yang masuk yang ada tuh apa aduh males ibadah gitu ya kemudian hatinya gak tentram pikiran tambah puyeng udah memikirin bayaran anak sekolah mikirin suami di rumah mikirin orang tua macem-macem pikirannya gak pernah plong ya karena emang lingkungannya seperti itu oleh karenanya jadikan di tempat rumah majikan itu juga tempat ibadah kita itu kira-kira kenapa kalau di majlis taklim enak ya karena di luar rumah disitu ada orang-orang yang sama-sama sinyalnya bagus kenapa sinyal bagus karena kita ngumpul yang dibaca Al-Quran sholawatan doa bareng enak tuh jadi itu tersentuh kolbunya nyetrum tuh kolbunya tapi kalau balik-balik ke rumah ya belum tentu ya memang belum tentu karena gak ada temen yang baca ngaji bareng kita dalam kondisi lebih lemah di rumah itu oleh karena minta pertolongan pada Allah ya Allah kita ini di rumah orang di rumah orang di negeri orang ya Allah dan engkau pun ada ya Allah malikat pun ada mohon pertolongan ya Allah kebaikan kami ya Allah agar kami bisa ibadah dengan baik gak ninggalin sholat baca Qur'annya dalam sebisa mungkin kita ya Allah jadi ngimbangin kalau kita gak kayak gitu kita itu seolah hanya berimannya hanya di hari minggu aja gitu habis itu hilang lagi hilang lagi kenapa di rumah majikan malas gitu ya karena memang lingkungannya seperti itu sebenarnya gak hanya di Hongkong di Indonesia bisa juga kayak gitu kalau di rumah kita dengan pasangan hidupnya gak terbangun ya rasa memiliki punya misi kehidupan yang baik ya suaminya sholat ya suaminya gak sholat orang tua gak sholat sama juga jadi dimanapun kan malikat tinggal dimanapun tanpa batas gitu ya jing setan juga sama jadi kalau misalnya di rumah kita di Indonesia rumahnya kosong pasangan hidup kita gak sholat anak malas ngaji gitu ya yang diisi di rumah apa ya suatu yang mungkin memaaf nautubillah maksiat gitu ya akhirnya juga gak ada keberkahan rahmat gak turun kenapa yang hadir tuh jin semua jin ke akhir semua setan semua akhirnya ruwet pikiran ruwet hidup tambah ruwet bayangin orang itu kalau udah bersentuhan dengan Quran dawah sholatnya tertib dilakukan walaupun mungkin gak sempurna kuasanya jalan enak kok lihat orang-orang yang ibadahnya bagus gak ada stres walaupun ada ujian ada ujian emang ada orang yang tambah ilmu tambah iman ujiannya juga tambah gede ada gak misalnya kiai itu diuji diuji dengan pukulan yang luar biasa ada bisa jadi tapi paling tidak dia akan akan recovery akan kembali baik kenapa? dia tahu caranya astagfirullah ya Allah iya ya ternyata pandemi kayak gini ada hikmahnya astagfirullah ya Allah iya ya anak saya meninggal dan engkau cabut karena itu milik engkau ya Allah jadi ada ada recovery-nya beda sama orang yang gak dekat dengan Allah baru-baru zikir baru-baru sholat ketika diuji oleh Allah ninggalnya anak hilangnya harta stress kita berkepanjangan jadi banyakin kita duduk di majlis ilmu karena ini bagian dari tanda kita untuk ngecharge iman ditambah kalau di rumah majikan jangan ninggalin sholat jangan ninggalin baca Quran jangan ninggalin kajian karena kajian online lebih mudah pakai zoom ayo bareng-bareng setiap kapan malam hari gitu ya dulu kan pakai hp 70 orang 80 orang nyambung-nyambung nyambung-nyambung pengajian malam ahad malam senen sekarang itu diupayakan kalau kita lihat youtube lihat kajian baca Quran jadi biar diimbangi dan kita lebih nikmat demikian nah umainah semoga bisa terjawab dan Allah mengundahkan olah-olah alhamdulillah terima kasih penjelasannya ustaz sangat betain silahkan teman-teman yang lain atau bila masih ada yang ingin bertanya assalamualaikum ustaz mohon izin bertanya salam ini bu Soeima yang di Indonesia apa bu Soeima yang di Hongkong bukan yang di Hongkong itu ustaz rumah saya kan di Indonesia itu di depan rumah kan ada patung ustaz terus itu kan katanya malaikat gak bisa masuk rumah terus pertanyaannya gimana itu sebaiknya apa patungnya di apa dibuang atau gimana ya ustaz gitu patungnya patung itu patung patung perempuan gitu kecil patungnya maksudnya maksudnya hiasan gitu ustaz gimana itu sebaiknya ustaz terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh marahmatullahi wabarakatuh baik secara lafad dohirnya memang kalau ada patung itu mencegah malaikat rahmat bukan malaikat semuanya ya karena kalau malaikat Israel tetap bisa masuk malaikat Israel yang nyabut nyawa lama gak ada patung gak ada patung dia bisa masuk ke rumah orang tapi malaikat rahmat yang memberi kasih sayang dan sebagainya itu dia akan memilih-milih patung itu yang dimaksud sebetulnya menurut sebagian ulama adalah patung yang dikhawatirkan disembah tapi sebagian ulama yang lain ya pokoknya patung apapun lah yang bentuknya makhluk hidup itu dihindari kenapa? karena itu akhirnya kemudian dia minta nyawa kayaknya begitu nah oleh karenanya kalau kita ada patung di sekitar rumah atau rumah ya kalau emang bisa dibuang ya dibuang aja kan gak ada manfaatnya kan atau misalnya ada manfaatnya tidak dipertimbangkan kalau sebagai misalnya seni ustaz ada ulama yang berpendapat kalau patung ini kan bentuknya kan seperti mahluk bener gitu ya tapi kalau wayang itu kan dipakai oleh para wali kenapa bisa? karena bentuknya itu gak seperti manusia utuh ya gak masalah dan itu disimpen lagi kalau gak dipakai hanya sebagai cara dakwah saja tapi kalau patung kadang-kadang kan didimin kemudian bentuknya mirip banget seperti mahluk maka kalau memang bisa dihindari-dihindari demikian Allah Allah itu sudah sneknya sudah terima kasih ustaz wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bu so'imah ini puasa terus ya bu dengan alhamdulillah ustaz kan namanya so'imah so'imah itu orang yang berpuasa terus iya ustaz alhamdulillah doain istiqomah ya ustaz amin silahkan assalamualaikum ya makanya ustaz ya Mbak Witri Mbak Sawitri ada minuman diminum disitu ini mau tanya apakah orang yang sudah meninggal itu bisa datang dalam mimpi ustaz atau itu kalaupun kita bermimpi ketemu orang yang sudah meninggal itu atau itu bener beliau yang datang ataupun itu jelmaan dari setan ustaz terima kasih luar biasa orang tua jadi setan ya nah ini pendapat ikhtilaf ya jadi kalau ruh ruh itu menurut sebagian besar pandangan ulama itu sebetulnya tidak tidak kembali tidak bisa mampir kembali tapi dia bisa melihat jadi orang tua kita yang sudah wafat dalam barzah itu tembus pandang apa yang dilakukan kita di dunia tapi dia gak mengampiri loh ustaz kemarin saya lihat loh ada orang mirip banget dengan almarhum misalnya begitu nah itu bisa bisa jadi korin namanya korin itu jin yang menampingi kita karena saking melekatnya kebiasaan kita itu ditiru oleh dia sampai mungkin bisa jadi dia apa namanya berpenampilan mirip dengan kita jadi seolah dia hadir lagi kira-kira begitu nah kalau misalnya apakah ruhnya nabi bisa hadir atau bagaimana nah ini ada perkecualian pendapat ulama makanya ketika sulawat nah diharapkan Rasulullah juga memandang kita termasuk dalam mimpi tapi ketika apakah orang tua kita itu kemudian dia hadir gitu ya ya ini bisa jadi karena ada di pikiran kita tapi orang tua kita emang sebenarnya gak hadir tapi ada di pikiran kita mungkin sebagai pengingat Nduh Mujulali dongaknya ibumu misalnya gitu ya emil positifnya aja lah ya emil positifnya jadi saya juga pernah bermimpi orang pernah bermimpi saya mimpi orang tua juga itu saya ngerindu cuma ini cuma senyum gitu aja sudah itu karena rindu jadi sebenarnya gak sebenarnya gak dateng ke kita dalam makin dateng gohirnya tapi itu karena kita saking ngerindunya sama kayak Mbak Emil Mbak Sabitri dulu kangen sama seseorang gitu kan pasti kan terngiang-ngiang dalam mimpi gitu loh paham gak ya jadi orang kalian saking senengnya saking gandrungnya itu kadang-kadang sampai di bawah mimpi itu pasti ada emang orangnya dateng kan kagak iya gak sih kita misalnya rindu sama istri saya rindu sama istri saya gitu ya saya rindu sama saya bisa gak dateng mimpi ya bisa jadi mimpi kan sesuatu yang yang apa yang karena kita saking terfikirkan semakin dalam dalam sesuatu yang mungkin gak sadar gitu ya lalu kita kemudian sampai hadir memungkinkan bahkan menjadi hayalan impian kan impian sesuatu yang kita bermimpi tapi mudah-mudahan itu menjadi tanda baik kita diingetin kalau orang tua kita apa namanya lagi rindu kita dan kita bacain pateh hal gitu ya ya terima kasih saya monggo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh silahkan wakti yang lain apabila masih ada yang ingin bertanya Assalamualaikum di sini lagi bertanya Pak Ustadz halo oh iya iya silahkan Assalamualaikum ibu salam ijin lagi bertanya Ustadz silahkan silahkan ada suaranya ada aja tapi itu putus-putus suaranya itu kalau kita dalam hati tidak mau berumur panjang gitu boleh tidak kita berdoa ya Allah jangan panjangkan umur saya kalau sudah cukup sudah matikan saja daripada nanti kalau sudah tua orang lain suaranya anak suaranya kurang kurang jelas kalau saya apakah bisa diulang lagi bisa bolehkah kita kita gimana tidak mau berumur berdoa kepada Allah tidak mau berumur panjang karena tidak mau menyusahkan orang lain tidak mau menyusahkan keturunan karena takut menyusahkan anak-anak nanti mengurus masa tua kita masa sakit kita gitu Ustadz terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Mbak Emil bisa diulangin gak soalnya tadi saya agak terpotong dikit bolehkah berdoa semoga umur saya gak panjang karena takut menyusahkan mungkin karena sudah udur takut menyusahkan bolehkah berdoa agar tidak berumur panjang gitu Ustadz baik baik umur usia Allah yang menentukan jadi kita jangan melabrak takdir kira-kira begitu kenapa kalau kita berdoa pengen doa kita sebetulnya bukan panjang usia doa kita itu adalah minta keberkahan usia keberkahan umur kalau misalnya Mbak Sawitri doa ya Allah panjangkan umurku atau Allah boleh saya kasih 200 tahun kata anak cucunya isi baik orang modar modar jadi doanya bukan panjang usia sebetulnya apa keberkahan umur jadi orang yang misalnya 30 tahun wafat tapi namanya masih harum berarti dia berkah tapi ada usianya 70-80 kok malah malah misalnya apa ya artinya gak dikenang gak dikenang sampai tetangga ini kapan si modar misalnya gitu saking misalnya orangnya itu memang membuat sering membuat orang itu gak nyaman nah itu yang pertama yang kedua terkait pertanyaan tadi intinya kita mintanya jangan ya Allah segera cabut nyamakunya tapi ya Allah ya Allah gitu ya berkahi umurku dan jadikanlah penutup hidupku husnul fatima paling enak doanya apa sih yang biasa kita bahasa aja Allahumma walafwa indal hisab jadi doanya tetap tetap apa tetap ya Allah berikanlah aku keberkahan umur jadi kalau masih ada waktu ya waktunya dipakai untuk taubat waktunya untuk ibadah gitu tapi jangan ya Allah matikanlah aku matikanlah aku jangan minta segera mati karena Allah menaktirkan ya gak mati tapi matikanlah aku dalam keadaan husnul khotimah itu penting doa itu kalau pas memang masanya dicabut oleh doanya ya oleh karena kita sakit orang tua kita sakit itu sebetulnya itu peluang kebaikan bagi anaknya untuk gimana kita kemudian bisa ngurus orang tua yang dulu waktu kita kecil itu diurus orang tua kita jadi kita gak perlu ya Allah matikanlah saya matikanlah anak-anak kasihi anak-anak gak ngurus gak bisa gitu artinya kita dikasih umur ya terima aja masih ada umur terima lagi untuk apa justru untuk berpeluang kita tambah amalan tambah taubat pikirnya begitu lalu kalau misalnya nyusain orang lain ya minta doa ya Allah agar hidup saya di akhir itu gak nyusain orang lain termasuk kita semua nih yang sekarang masih hidup nih minta pada Allah agar nanti di akhir hidup husnul khotimah gak nyusain orang matinya ya kalau misalnya proses meninggal ya gak panjang gak susah matinya indah jadi juga gak nyusain orang kita juga minta pada Allah tapi kalau dalam kondisi kita sakit ya Allah jangan ya Allah matikan tapi kalau lah ajal saya sudah mendekat ya Allah ajal saya sudah mendekat jadi karena akhir hidup saya akhir yang baik penuh dengan kebaikan penuh dengan keindahan dan khusus khotimah begitu doanya ternyata dikasih panjang lagi usianya yaudah berarti untuk istiqoh untuk apa insropeksi muhasabah muhasabah bagi orang tua muhasabah juga bagi anak kata anak muhasabah mati-mati jangan gitu itu peluang kebaikan peluang kebaikan kita orang tua masih ada gitu ya kira-kira begitu Allah alami masya Allah alhamdulillah terima kasih sekali penjelasannya ustaz baiklah teman-teman karena mengingat waktunya terbatas bagi teman-teman yang ingin berkonsultasi bisa mengirimkan pertanyaan melalui nomor 52982419 yakni konsultasi DDHK baiklah ustaz bisa ditutup dengan doa tapi sebelumnya mohon dikhususkan buat teman-teman kami yang berada di Hongkong maupun yang sudah pulang ke Indonesia yang sedang sakit mohon didoakan juga ustaz mohon dikhususkan baik kita sama-sama istighfar ya astagfirullah rambal baraya astagfirullah minal khataya astagfirullah rambal baraya astagfirullah minal khataya Allahumma 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 afirli wa liwaliday warah 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 maah kama rabba yani sahih rah warah maah kama rabba yani sahih Allahumma Allahumma hadha maaf ampuni dosa 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 ibu ayah dosa pasangan hidup kami dosa anak saudara kami dosa dimanapun berada Ya Allah ya Tuhan kami kami tidak tahu kapan berakhirnya hidup kami di dunia ini Ya Allah didikanlah hidup kami hidup yang penuh dengan keberkahan berkah dunia berkah akhirat sukses di dunia sukses di akhirat anehkan nanti ada waktunya kami datang ajal Ya Allah didikanlah akhir hidup kami akhir yang penuh indah yang penuh dengan kebaikan yang tidak susah dan menyusahkan kematian yang koridai Ya Allah perjumpaan selanjutnya denganmu Ya Allah Ya Allah Ya Tuhan kami berkahih hidup kami berkahih harta kami berkahih keturunan kami Ya Allah didikanlah keturunan kami keturunan yang salih dhuryatan tayyibah rabbana habana min azwajina wa dhuryatina qurata'ayun wa ja'alna l-muttaqina imanah Ya Allah Ya Tuhan kami mudahkanlah urusan para sahabat kami yang dirantau khususnya Ya Allah yang sedang sakit engkau sehatkan Ya Allah karena kami jauh dari orang-orang yang terkasihi jauh dari orang-orang yang dekat secara hubungan nasab dengan kami jauh dari orang-orang yang punya tanggung jawab atas keberadaan diri kami Ya Allah Ya Allah Ya Tuhan kami semoga di tanah rantau ini kami berlimpah keberkahan dimudahkan segala urusan kalau pun ada tantangan ujian Ya Allah ini menjadi ujian kami untuk terus beribadah padamu dan menjauhi atau bermaksiat padamu Ya Allah Ya Allah Ya Tuhan kami harta yang kami miliki adalah titipan Ya Allah jadi karena harta ini harta yang bisa dipakai bukan hanya untuk dunia tapi juga kelab investasi di akhirat mudahkanlah kami untuk bisa bersedekah Ya Allah berinfak, berwakaf karena harta sebanyak apapun tidak akan kita bawa kepada kubur kematian kami Ya Allah tapi pahala dari harta yang kita infakkan kita sedekahkan, kita wakafkan ini menjadi wasilah kebaikan kita di alam barzah dan alam akhirat Ya Allah Ya Allah biha Ya Allah biha Ya Allah bihusnil khatimah Ya Allah jadi karena akhir hidup kami husnil khatimah Ya Allah dan pertemukan kembali dengan orang-orang yang salih dengan orang-orang yang ada dalam ingatan kami di dunia kami bisa berjumpa kembali dengan ayah ibu kami kita bisa berjumpa kembali dengan keluarga kami, anak kami Ya Allah Ya Allah Ya Tuhan kami jadikanlah bumimu ini dimanapun Ya Allah baik bumi yang ada di Indonesia bumi yang ada di Hongkong, di Makau, dimanapun ini bumimu Ya Allah di atas bumi ini ada hak-hakmu Ya Allah berarti ada kewajiban kami kepada kau Ya Allah dengan apa? dengan ibadah sholat kami dengan ibadah zikir kami baca Quran kami semua kewajiban yang kita lakukan Ya Allah dan di atas bumi ini Ya Allah kami pun bermuamalah berinteraksi dengan siapapun Ya Allah pilihkanlah bumu amalah kayu muamalah yang mendapatkan dirimu Ya Allah jalan kebaikan dengan adanya maris ta'li, adanya pengajian, adanya saran-asaran kebaikan jadi volunteer agar orang kemudian bisa bersakat, berinfah mengajari kawan-kawan yang lain, memberi kemudahan semoga ini menjadi wasilah kebaikan kami dunia akhirat Rabbana hablanan min aswajina Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Ustaz Terima kasih Ustaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh